Ling Qingzu memberitahu guru Yan tentang Lindong yang menerobos angin pelahap tulang sendirian. Saat itu puncak menara bersinar dengan terang dan menara jimat perlahan mulai tenggelam ke bawah tanah. Tanpa perlindungan penjaga menara, menara jimat tidak mampu bertahan dan akan segera lenyap. Tanpa pikir panjang, Ying Huan menerobos masuk ke dalam untuk menyelamatkan Lindong. Teng Lei dan ayahnya sangat senang dengan perubahan ini. Saat menara jimat tenggelam sepenuhnya, kematian Lindong sudah bisa dipastikan. Mereka lalu pergi dari menara jimat meninggalkan guru Yan dan para murid yang sedang menunggu mayat Lindong. Guru Yan memerintahkan semua murid menggabungkan kekuatan untuk memperlambat tenggelamnya menara jimat. Dia juga memerintahkan Suansu mengubah semua harta di menara kiwu menjadi energi dan memanggilnya untuk membantu menahan menara jimat. Tanpa membuang waktu, Suansu mengirimkan tanda untuk memanggil semua harta di menara kiwu. Mukian tidak membiarkan semua berjalan sesuai keinginan guru Yan. Dia membuat penghalang dan menahan semua energi yang telah dipanggil Suansu. Lindong yang tidak mengetahui situasi di luar menara terus berjuang menahan angin pelahap tulang dan perlahan mendekati batu leluhur. Namun di saat dirinya mendapatkan batu itu, Lindong tiba-tiba kehilangan kesadaran. Jiwanya masuk ke tempat asing yang sangat luas dan disebut sebagai dunia pelahap. Di sana dia bertemu dengan sisa kenangan dari pemilik pertama jimat pelahap yang bisa dianggap sebagai senior Lindong. Senior itu memberitahu Lindong jika dirinya telah menempatkan segel pada jimat pelahap. Satu-satunya cara untuk menghapus segel itu adalah dengan melepaskan roh jimat. Namun untuk mendapatkan pengakuan dari roh jimat, Lindong harus mampu memahami dunia pelahap ini dan keluar sebelum menara jimat kembali ke dalam tanah. Jika dia gagal melakukannya, maka Lindong akan terjebak di dunia ini seumur hidupnya. Ying Huan memeriksa semua tempat yang dia lewati untuk menemukan Lindong. Namun hingga tiba di puncak menara, dia belum melihat tanda-tanda keberadaannya. Ying Huan berteriak memanggil nama Lindong, tapi tentu saja tidak ada jawaban karena Lindong masih pingsan. Sampai akhirnya dia melihat tangan Lindong di bawah tumpukan batu dan langsung menghampirinya. Ying Huan mengabaikan rasa sakit di tangannya dan terus memindahkan tumpukan batu yang mengubur Lindong. Guru Yan mendapat hidayah jika Lindong masih hidup dan telah membangunkan pemilik asli dari jimat pelahap. Dia lalu menggunakan sisa kekuatannya untuk menghubungi kesadaran Lindong dan membimbingnya memahami dunia di mana Lindong berada. Dengan bantuan guru Yan, Lindong mulai memahami dunia pelahap dan semua yang dia lihat hanyalah ilusi. Saat itu seniornya kembali muncul dan menyerahkan petas spiritual yang menunjukkan lokasi dari jimat ruang. Dia mengingatkan Lindong untuk mengumpulkan 8 artefak leluhur lainnya dan dirinya ditakdirkan untuk memusnahkan iblis Yi. Saat Lindong membuka mata, dia melihat Ying Huan yang dengan panik berusaha membangunkannya. Guru Yan dan para murid tidak sanggup lagi menahan menara jimat. Mereka terdorong oleh angin kuat yang dihasilkan dari menara jimat yang kembali masuk ke dalam tanah. Di saat semua orang putus asa, Lindong muncul dari tumpukan batu bersama Ying Huan yang sebelumnya berhasil meninggalkan menara jimat tepat waktu. Lindong memperlihatkan peta spiritual dan menyerahkan batu leluhur kepada Guru Yan. Namun saat itu juga, dia terjatuh dan pingsan karena kelelahan. Teng Lei yang baru saja kembali ke perkemahan mereka, sangat marah saat mengetahui bahwa Lin Qing Tan telah dibawa pergi oleh Lang Tian. Dia membunuh anak buahnya yang tidak berguna untuk melampiaskan kemarahannya. Awalnya dia ingin menggunakan Lin Qing Tan untuk mendapatkan jimat kelahiran suci dari Lindong. Namun karena sekarang Lin Qing Tan telah menghilang, dia harus memikirkan cara lain untuk mendapatkannya. Dia lalu menyuruh ayahnya kembali ke kota Dakui, sementara dirinya akan mencari cara untuk memancing Lindong keluar dari Serikat Jimat. Mukian menghentikan Lang Tian yang akan membawa Lin Qing Tan kembali ke Serikat Jimat. Dia memberitahunya jika di dalam tubuh Lin Qing Tan ada energi dari Istana Kegelapan. Jimat Kegelapan yang selama ini hilang kemungkinan berada di sana dan Lin Qing Tan merupakan petunjuk untuk menemukan lokasi Istana Kegelapan. Jika mereka bisa mendapatkan jimat kegelapan itu, kesempatan untuk mengalahkan iblis Ji akan menjadi lebih besar dan Lang Tian bisa menjadi pahlawan yang dihormati semua orang. Ketua Ying datang ke Serikat Jimat dan memberi selamat kepada guru Yan karena telah mendapatkan batu leluhur dan peta spiritual. Dia juga berterima kasih karena telah menjaga Ying Huan dengan baik. Namun kali ini ketua Ying ingin membawa Ying Huan kembali ke sekte Dao. Ying Huan bermaksud untuk membantu Lindong merawat lukanya. Namun di sana Ling Qing Zhu telah mendahuluinya. Melihat kedekatan mereka, perasaan Ying Huan menjadi tidak menentu dan dia memilih untuk pergi dari sana. Ling Qing Zhu memberitahu Lindong bahwa Ling Qing Tan belum ditemukan dan Lang Tian telah menghilang. Xu Han Su telah mengirimkan orang untuk mencari mereka namun hingga saat ini masih belum ada kabar. Lindong tidak bisa lagi tetap tenang dan bergegas mencari mereka dengan mengabaikan luka-lukanya. Lang Tian memberitahu Ling Qing Tan tentang Lindong yang terluka pada pertandingan Menara Jimat. Dia sangat khawatir dengan keselamatan Lindong yang demi melenyapkan iblis Yi dia harus melalui banyak kesulitan. Lang Tian meminta Qing Tan untuk ikut bersamanya mewakili Lindong memusnahkan iblis Yi. Racun es di tubuh Qing Tan bisa menahan iblis itu dan dengan kekuatan Lang Tian mereka akan bisa mengalahkan iblis Yi dengan mudah. Dengan begitu Lindong tidak perlu lagi menempatkan hidupnya dalam bahaya. Namun untuk menggabungkan kekuatan Yin dan Yang mereka, mereka berdua harus saling berdekatan dengan Intin. Demi keselamatan Lindong, Ling Qing Tan akan melakukan apapun yang diperlukan dan tanpa ragu bersedia mengikuti Lang Tian. Mereka lalu mulai menggabungkan energi Yin dan Yang di dalam tubuh mereka. Namun karena racun es terlalu kuat, mereka berdua tidak mampu menahannya dan jatuh pingsan dengan tubuh hampir membeku. Lindong datang ke perkemahan sekti boneka Yin untuk mencari Ling Qing Tan. Namun mereka tidak menemukan satupun petunjuk dan tempat itu telah lama ditinggalkan. Ling Qing Zhu yakin jika Teng Lei pasti tidak akan melukai Ling Qing Tan karena Lindong memiliki sesuatu yang sangat diinginkannya. Dia mengingatkan Lindong untuk tidak bertindak terburu-buru dan sebaiknya kembali ke Serikat Jimat untuk memikirkan langkah selanjutnya. Ying Huan merasa jika Lang Tian sedikit mencurigakan. Sebelumnya dia terkena mantra jibat boneka milik Teng Lei namun Lang Tian kembali tanpa cederah. Ying Huan curiga jika Lang Tian telah menyelamatkan Ling Qing Tan dan membawanya ke sikti gerbang Yuan. Namun dia sengaja tidak memberitahu Lindong untuk membuatnya terus khawatir. Lindong menyuruh Ying Huan untuk tidak berfikiran negatif kepada Lang Tian. Dia menganggap Lang Tian sebagai saudaranya dan telah berulang kali menyelamatkan dirinya dan Ling Qing Tan. Dia tidak percaya jika Lang Tian akan mengkhianatinya dan menyuruh Ying Huan untuk tidak ikut campur lagi dalam masalah mereka. Ying Huan sangat kecewa dengan sikap Lindong yang tidak menghargai niat baiknya. Dia telah mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyelamatkan Lindong, namun Lindong tidak pernah peduli kepadanya. Ying Huan memutuskan untuk kembali ke sikti Dao bersama ayahnya. Suansu memberitahu Lindong jika Ying Huan telah meninggalkan Serikat Jimat bersama ayahnya. Dia menyerahkan obat yang ditinggalkan Ying Huan bersama dengan sebuah surat untuk Lindong. Suansu juga memberitahunya jika sikti boneka Yin telah mengirim pesan yang berhubungan dengan Ling Qing Tan dan Lang Tian. Tang Lei menyuruh Lindong datang ke lokasi yang telah ditentukan dengan membawa batu leluhur. Dia ingin menukar nyawa Lang Tian dan Ling Qing Tan dengan batu itu. Jika tidak, Tang Lei akan mengirimkan kedua jasad mereka ke Serikat Jimat. Ling Qing Zhu merasa jika hal ini sedikit mencurigakan. Dengan kekuatan Lang Tian di peringkat Pil Yuan, tidak mungkin mereka berdua akan tertangkap oleh Tang Lei dengan mudah. Lindong bertanya apakah guru Yan keberatan jika dirinya menyerahkan batu leluhur kepada Tang Lei. Setelah memastikan keselamatan Ling Qing Tan dan Lang Tian, dia akan mencari cara untuk mendapatkannya kembali. Guru Yan mengatakan jika Lindong adalah ketua Serikat dan akan mengikuti semua keputusannya. Dia lalu menyerahkan batu leluhur dan akan menyuruh Suansu untuk mengumpulkan semua murid menemani Lindong ke tempat yang telah ditentukan Tang Lei. Ling Qing Zhu kembali mencoba mencari Ling Qing Tan dan Lang Tian. Kali ini dia menemukan es hitam yang biasa tercipta saat Ling Qing Tan menggunakan kekuatannya. Namun agar Ling Qing Tan bisa menggunakan kekuatan racun es, dia membutuhkan bantuan energi dari seorang peringkat Pil Yuan dan di kota Qingyang. Selain dirinya dan guru Yan, Lang Tian juga berada pada peringkat Pil Yuan. Jika Tang Lei telah menangkap mereka, tidak mungkin dia akan membiarkan Lang Tian dan Ling Qing Tan berlatih bersama. Lindong dan Suansu bersama dengan para murid Serikat Jimat menemui Tang Lei di tempat yang telah ditentukan. Namun tentu saja semua itu adalah jebakan dan Tang Lei mulai menyerang mereka. Guru Yan masih mempelajari peta spiritual untuk menemukan lokasi Jimat Ruang. Saat itu Suansu muncul dan mengatakan dia kembali untuk memastikan keamanan di Menara Kiwu. Namun guru Yan merasa ada yang aneh dengan Suansu. Ling Qing Zhu datang membantu Lindong dan mengancam Tang Lei untuk segera menyuruh pasukannya mundur. Saat itu Lindong akhirnya mengetahui jika Lang Tian telah berhasil menyelamatkan Ling Qing Tan. Namun entah mengapa dia tidak membawanya kembali ke Serikat Jimat. Suansu mendapat firasat buruk dan bergegas kembali ke Menara Kiwu. Saat Lindong dan yang lainnya tiba di Menara Kiwu, mereka melihat guru Yan tergeletak tidak bernyawa dan peta spiritual telah menghilang. Suansu menyuruh Lindong dan yang lainnya pergi karena dia ingin bersama guru Yan sendirian. Kabar meninggalnya guru Yan sampai ke sekte istana Taiking. Ketua Shen melampiaskan kemarahannya kepada para murid dan melatih mereka dengan sangat keras. Ling Su Su sendiri terkejut setelah mendengar berita itu dari Rau'er. Lang Tian memberitahu Ling Qing Tan jika saudara seperguruannya telah membantu mereka ketika mereka pingsan karena berlatih terlalu keras. Saat itu Mukian muncul dan memberikan peta spiritual yang menyimpan lokasi jimat ruang. Dia memberitahu mereka jika Lindong telah memberikan peta ini agar Lang Tian dan Qing Tan bisa membantunya menemukan jimat ruang. Saat ini Serikat Jimat mengalami banyak masalah dan Lindong tidak punya waktu untuk mencari jimat itu. Lang Tian merasa aneh dengan alasan Mukian karena Lindong selalu menyelesaikan masalahnya seorang diri dan tidak mengenal Mukian. Namun Mukian menyuruh Lang Tian untuk bertanya sendiri kepada Lindong jika dia tidak percaya kepadanya. Dia lalu menyuruh Lang Tian dan Qing Tan segera pergi dan menemukan jimat ruang secepatnya. Teng Le sangat kecewa kepada Mukian karena telah menggunakan dirinya dan sekti boneka Yin sebagai umpan untuk mendapatkan peta spiritual. Namun setelah mendapatkan peta itu Mukian tanpa ragu memberikannya kepada Lang Tian. Mukian menertawakan kebodohan Teng Le dan mengatakan jika dia sendiri belum bisa memastikan jika peta itu asli atau palsu. Dia ingin menggunakan Lang Tian dan Qing Tan untuk menguji peta itu dan memastikan keasliannya. Dia lalu menyuruh Teng Le dan pasukannya kembali ke kota Dakui. Lindong menemani guru Yan untuk yang terakhir kalinya. Kenangan tentang guru Yan yang selalu membantu dan membimbing dirinya saat dalam kesulitan masih teringat dengan jelas. Namun sekarang dia harus merelakan kematian guru Yan dan melanjutkan kewajibannya sebagai penerus artefak leluhur. Di saat Lindong akan mengkremasi guru Yan, nyala api tiba-tiba padam dan guru Yan hidup kembali. Ternyata luka yang diderita guru Yan sebelumnya sangat parah sehingga dia harus menghentikan napas untuk sepenuhnya fokus memulihkan diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!